Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saber ini dari Saber Industries Mini Pro G yang terbaru Dan fog lampnya dari Modiva SBY Nyalak no ya? Tak disitu nyoyo, tak nyalak no ya? Ya Lampu apa ini? Fog lamp, fog lamp Oke Sekarang kita ada di dalam mobil, ayo Ini mid-range nya pakai micro precision set studio yang 100F 4 inch dan twitter yang lagi booming itu audio circle pro line dan juga kita pakai mid bus nya yang tipe C Head unit nya kita pakai canboot 919WS dan sebenarnya kita pakai helix director cuma lagi diservis karena ada trouble Ini pakai subwoofer stack SS10 yang menurutnya kuriki paling bagus sekarang Dan karena memiliki suara woofer bass nya yang bener-bener low banget Buat informasi aja box ini kita dapatkan kubikasi nya langsung dari Italia Jadi kita sudah dapatkan kubikasi nya kita ke tempat CNC untuk bikin box dan ini jadinya Memang bagus, suaranya bagus banget Oke next Dan ini power nya kita pakai stack minimaster stroke MSK 130.4 4 channel Jadi kita pakai 2 4 channel buat mid-range dan twitter 4 channel kita pakai buat mid-bus dan juga kita pakai speaker belakang partial audio circle Dan kita monoblock pakai B-Valor IM100 Kita juga memakai flux bedcap Untuk apa memberikan tenaga kepada power-power nya supaya power-power ini tenaganya tidak drop juga Ya Ada penopang tenaganya melalui kapasitor Kita prosesor pakai Helix DSP Pro dan kabelnya seperti biasa Diosdela Musica Juga kita jangan lupa memakai Harrison Lab Gunanya buat apa Harrison Lab itu? Harrison Lab itu semacam kayak VSS untuk meningkatkan voltase kekuatan mobilnya Untuk lebih tinggi dan kuat Jadi memang kalau teman-teman semua melihat ya kalau di spek power ya pasti kalau ditulis disitu power ini berbunyi berapa watt Mengeluarkan berapa watt di voltase 12 volt Tetapi dipastikan akan berbunyi dengan tenaga yang lebih besar apabila voltasenya 14,4 volt Nah bagaimana di mobil kita ini bisa 14,4 volt sedangkan aki kita itu kan 12 volt Memang pengisian alternator walaupun bagus itu dia naik bisa 13 volt Tetapi kan itu dibagi rame-rame ya Kalian kadang nyalain lampu, nyalain AC itu bisa naik turun-naik turun Nah untuk kita mendapatkan yang maksimal dari amplifier-amplifier yang ada ini Kita harus membuat satu sistem sendiri dimana audio nya itu harus 14 volt lebih Caranya ya cuma penambahan yang kita namakan voltage step up stabilizer Nah untuk itu kita memilih Harrison Lab yang di USA ya Betul, oke Perdam Brian, perdam Perdam nya kita pakai full atap bawah pintu belakang kiri kanan Dan juga bagasi 50 lembar dari stack 50 lembar, jadi VR set ini menghabiskan 50 lembar stack X3 ya Ya dan juga terutama pintu depan kiri kanan pakai silent code Pakai silent code, oke oke Ini, ini karang hitam ya Ini di in-car interior Di in-car interior Bagus ya Oke, perdam sudah Kabel, kabel strom Kita pakai Dios de la Musica Kabel speaker Cernov Special 4 Pakai Cernov Special 4 RCA nya semua Dios de la Musica yang merah ya Oke, tidak ada lagi Tidak ada, wis Itu Tok Itu Tok ya Ini kalau saya bilang ini edisi 1 Sul Seharga 1 mobilnya Karena ada Sul Sul, apa itu? Ya mobilnya, misalnya mobilnya Inopa Audionya 2x, 2x harganya Inopa Aku sebutnya 2 Sul Ini 1 Sul, 1 Sul atau 2 Sul? 1 Sul, 1 Sul Nanti kalau Brian Edan Dibilikan Datsun Nah, bisa kita sebutnya Datsun Oke, thank you ya Demikian ulasan Untuk mobilnya Brian Semuanya sudah beres Dan ini mau bawa pulang Oke, thank you Brian Sudah berdaya sama audio circle Paling mantep konserto Thank you Dios Ret Kash school Tidak MERK Dalit Namaskan Bawang Lau Eurus Bawang Tram Bot Selain Portal Selefon Dib potencial Masi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!